Terungkapnya kasus prostitusi online yang melibatkan dua pesohor memperpanjang daftar selebriti Indonesia yang terlibat dalam kasus prostitusi online. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut? Let's ask citizen! Menurut saya, aktis itu adalah seorang pabrik di juru, jadi harusnya mencontohkan hal-hal yang positif bagi masyarakat. Menurut saya sih itu buat anak-anak zaman sekarang kan Gitu zaman now Gitu zaman now Gitu zaman now Gitu gampang buat akses internet, lihat apa sih kegiatan artis itu, eh ternyata pas lihat kegiatan dia ada sebagai prostitusi online. Itu kan udah biasa sebenarnya dari dulu, dari dulu. Cuman yang mengejutkan itu 80 juta.